Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesempatan kali ini Ustadz bisa Pertemu kembali melalui video Yang Ustadz sampaikan kepada kalian Semuanya Yaitu materi Pelajaran bahasa Arab Disitu pada Halaman 5 Halaman 4 dan halaman 5 Itu Beberapa minggu yang lalu Ustadz sudah menyampaikan Yaitu tentang kosa kata Atau mufrodat Arti kata Dilanjutkan pada halaman 6 Serta halaman 7 Yaitu mengerjakan Melengkapi Sebuah arti Melengkapi sebuah arti Dalam bahasa Arab Selanjutnya yaitu Untuk halaman 8 Yaitu disini Pak Imran ingin menjelaskan Tentang pelajaran Dhamir Tentang dhamir atau kata ganti Dhamir adalah kalimat Harus disesuaikan Dengan jenis kata Yang mengikutinya Yakni jenis Muzakar dan Mu'anas Kenapa kok Dinamakan Muzakar dan Mu'anas Karena Kedudukannya juga berbeda-beda Kalau untuk Muzakar Kedudukannya untuk laki-laki Kalau Mu'anas Kedudukannya adalah Perempuan Ya Saya lanjutkan Disini adalah contoh Sebagai berikut Mana Muzakar dan mana Mu'anas Tolong dibuka pada halaman 8 Saya lanjutkan Ana tilmidun Saya murid Ya Anta tilmidun Kamu murid Disini Masih belum jelas Kamu murid Murid apa Murid laki-laki Apa perempuan Disini ya Anta tilmidatun Nah disini akan ketemu Akan ketemu Yaitu adanya Takmarbutoh Tak yang bentuknya Bulat Itu yang dinamakan Dengan takmarbutoh Ya Takmarbutoh Tak ini juga bisa disambung Dengan huruf yang bisa Menyambung sebelumnya Ya Kalau sebelumnya Huruf Dal atau Dal atau Rok Itu tidak bisa menyambung Dengan takmarbutoh Kalau huruf Ba Sa Jim Itu masih bisa Menyambung Dengan takmarbutoh Saya lanjutkan Hua ustazun Dia guru Hia ustazatun Sama artinya Dia guru Tetapi guru perempuan Kalau ada takmarbutohnya Saya lanjutkan Ana hasan Saya hasan Anta faisol Kamu faisol Antihodijah Kamu khodijah Hua tilmidun Dia murid laki-laki Dia Dia murid laki-laki Hia tilmidatun Ini ya Dia murid perempuan Saya lanjutkan Kelima kata ganti Pada Tabel di bawah ini Yaitu menunjukkan Ad-doma irul munfasilah Yaitu apa Yaitu kata ganti Jika disambung Dengan kata Yang mengikutinya Contoh Yang mengikutinya Contoh di bawah Ana tilmidun Ya Saya murid laki-laki Harus lengkap Ismi Ini yang dinamakan Dengan Zomir munfasilah Namaku Bukan Ismi Ana Tadi kan Ana kan Ada di awal Ana hasan Ya Ana Saya Bukan nama saya Bukan Ismi Ana Tapi Ismi Anaknya diganti Dengan Ya Yang bersukun Ismi Hasan Ana tilmidun Ya Ismi Hasan Namaku Hasan Saya lanjutkan Anta tilmidun Ismuka Faisal Ya Ismuka Faisal Kamu murid Laki-laki Namamu Faisal Anti Tilmidatun Ismuki Khadijah Kamu murid Perempuan Namamu Khadijah Saya lanjutkan Hua Ustadzun Dia guru Laki-laki Ismuhu Nah Ini Hu sama H Berbeda Kalau Hu Itu Artinya Nya Untuk Laki-laki Kalau H Untuk Perempuan Hua Ustadzun Ismuhu Asayidu Ahmad Dia guru Laki-laki Namanya Pak Ahmad Ya Saya lanjutkan Yang bawah sendiri Hia Ustadzatun Dia guru Perempuan Ismuka Ismuka Asayidatu Aisyah Namanya Ibu Aisyah Saya ulangi Saya ulangi lagi Ana Tilmidun Ismi Hasan Saya Murid Laki-laki Namaku Hasan Anta Tilmidun Ismuka Faisal Kamu Murid Laki-laki Namamu Faisal Antitilmidatun Kamu Murid Perempuan Ismuki Khadijah Ismuki Ya Bukan Ismuka Kalau K Untuk Laki-laki Namamu Laki-laki Kalau Ismuki Namamu Untuk Perempuan Namamu Khadijah Hua Ustadzun Ismuhu Asayidu Ahmad Ya Hia Ustadzatun Ismuhu Asayidatun Aisyah Ya Mungkin dari sini Yang Pak Imron Sampaikan Yaitu Bagaimana Cara Memahami Sebuah Kalimat Atau Kata Ganti Sebuah Kalimat Dalam Kata Ganti Yang Mengikutinya Ya Tadi itu ya Yang Ana Diganti Ya Yang Bersukun Ya Anta Diganti Kaf Yang Berharokat Fathah Anta Kalau Anti Kaf Yang Berharokat Kasro Kalau Hua Dia Nyaya Itu Dengan Tambahan Hu Ya Dengan Tambahan Hu Untuk Laki-laki H Dengan Tambahan H Yaitu Nyah Perempuan Mungkin Dari sini Yang Pak Imron Sampaikan Jangan Lupa Pada Halaman 8 Apa Yang Disampaikan Pak Imron Tolong Didengarkan Dengan Baik Dan Benar Ya Dan Difahami Dengan Baik Mungkin Dari sini Yang Pak Imron Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh